Halo sahabat Roto, welcome back to The Project YouTube channel, balik lagi sama Riri nih sahabat Roto. Nah kebetulan nih di sebar Riri sudah ada nih anak muda inspiratif banget namanya Karaskan. Halo Kak. Selamat datang di The Project, karena Karaskan ini juga pasang aksoris. Tapi nanti nih kita bincang-bincang soal aksorisnya, karena nih kegiatan Karaskan ini juga menarik banget untuk kita ulik nih sahabat Roto. Nah Karaskan, ini kalau misalnya aku lihat nih di Instagramnya, karena Karaskan ini juga aktif di Instagram ya? Bener banget. Aktif di Instagram, banyak kegiatan sosialnya nih, boleh diceritakan ya gimana sih mulanya kegiatan sosial tersebut dilakukan? Awalnya sih waktu pandemi COVID-19, karena waktu itu kan Raskan baru merantau juga ke Jakarta. Nah setelah itu Raskan lihat kan di luar itu banyak orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Raskan kebetulan ada rezeki untuk menyisikan uang, dan Raskan upload di Instagram. Waktu itu sih niatnya untuk apa ya, untuk ngajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama kayak Raskan gitu maksudnya. Kalau misalkan kita melakukan kayak gitu, dan orang-orang banyak yang kebantu jadinya kan, tapi begitu pas udah jalan kegiatannya, Alhamdulillahnya banyak yang support gitu. Maksudnya, karena mereka juga banyak kesibukan dan mungkin yaudah Raskan aja yang menjalankan gitu. Kadang Raskan mikir kayak, apa ya, takut juga gitu maksudnya. Takut tuh karena takut dianggap Ria atau apa gitu kan. Tapi balik lagi ke niatnya untuk dakwah lah maksudnya, untuk ya sosial media ini digunain untuk dakwah dan ya Alhamdulillah sampai sekarang ini udah hampir mau 3 tahun jalan. Hampir 3 tahun jalan. Ini biasanya itu bagi-bagi makanan ya, atau apa aja nih kegiatan sosialnya biasanya? Biasanya sih emang kita tujuannya untuk bagi-bagi makanan karena lebih ke bikin mereka semangat lah untuk mencari nafkah di jalan gitu kan. Oke, nah kalau untuk gitu mulanya itu langsung udah punya tim atau gimana nih kira-kira Raskan? Sama sekali nggak ada tim waktu itu, Raskan sendiri dan untuk yang, sorry ya untuk dokumentasi ini tuh kadang-kadang nyuruh orang gitu, maksudnya yang di pinggir jalan tolong videoin dulu gitu. Oh langsung minta tolong ke mereka gitu ya, iya bener-bener. Dan Alhamdulillah sekarang udah ada tim beberapa dan ada tim untuk apa, yang biar makanannya lebih sehat, lebih higienis, ada tim dari dapurnya juga untuk ngolahnya gitu. Oke, oke, oke. Nah kalau misalnya nih kita bicara kegiatan tadi itu bener-bener keren banget nih sahabat-sahabat, tapi Kak Raskan ini bener-bener sangat muda banget. Umurnya berapa nih di tahun ini? 22 tahun, mau menginjat 23 tahun. Masih akan menginjat 23 tahun, tapi udah bisa bergerak membantu banyak orang nih. Nah kira-kira nih Kak Raskan, kalau misalnya ada kebahagiaan tersendiri nggak sih pas berhasil untuk membantu orang banyak gitu? Itu sih nggak bisa dijelasin ya. Mungkin karena pas kita lihat orang senyum, lihat ucapan syukur Alhamdulillah dan lain-lain. Kebenernya banyak juga yang nangis waktu Raskan kasih. Oh iya? Waktu awal pandemi itu yang bikin sampai sekarang kegiatannya pengen Raskan terus pertahankan itu orang nangis ketika dikasih nasi kotak. Berarti sebegitu berharganya makan dari waktu itu. Awal merinding loh denger. Sampai ada yang nangis karena memang kita nggak pernah tahu arti kita saat membantu itu gimana buat orang lain. Karena siapa tahu kita tuh cuma mau kira-kira yang ngasih makanan seberapa sih gitu kan. Suma satu orang kan nggak mungkin yang terlalu banyak. Karena untuk banyak orang kan, tapi itu bener-bener berarti buat mereka nih sahabat otok. Nah, kebetulan di kedatangannya Raskan ini ke Otoprojek mau pasang roofbox. Nah, kira-kira gimana? Kenapa sih sampai pengen pasang roofbox? Karena saat ini kegiatannya nggak hanya untuk bagi makanan, karena beberapa kali ada bagi-bagi sembako juga. Bagi sembako juga. Nah, kebetulan roofbox ini nanti rencana bakal diisi sembako ketika kita bagi-bagi di tempat-tempat tertentu gitu. Dan mobil ini kan ada dua nih sekarang, ada yang khusus untuk yang makanan, dan satu lagi untuk tim juga gitu. Nanti kan barang-barang yang tim dan lain-lain kebutuhannya bisa ditaruh di roofbox juga gitu. Oke, mantap. Kebetulan roofbox yang keras kayak itu keren banget. Yaitu roofbox discovery itu memang, nanti kita coba di bawah gimana roofbox discovery itu bener-bener kuat. Oke, nah kalau gitu kita langsung aja lihat ke bawah gimana pemasangannya. Kita lihat gimana roofbox otoprojek dipasang di mobilnya Kak Raska. Yuk kita ke bawah, Kak. Oh, yang Raska ini roofboxnya yang akan kita pasang ke mobil Kakak ini. Ini roofbox tipe discovery dari otoprojek. Kita punya sembilan tipe, tapi ini yang discovery untuk mobil Kakak. Tapi discovery ini punya keistimewaan. Ini kuat banget roofboxnya. Ini berapa liter? Apa? Berapa liter? Ini 450 liter ya kalau nggak salah. Tapi coba diinjek deh. Ini kita buktikan nih, sahabat otot, gimana discovery ini kuat banget. Coba diinjek. Serius? Iya, injek aja. Nanti dia balik lagi gitu. Bener ya ini ya? Iya, bener-bener. Yap, diinjek. Nah, gitu. Balik lagi. Nah, ini terbukti bukan silap, bukan sihir nih, sahabat otot. Tapi ini bener-bener kekuatan dari roofboxnya. Discovery dari otoprojek. Mau diinjek lagi, mau dites lagi? Mau sambil lompat-lompat juga bisa. Oke. Nah. Balik lagi. Wow, gitu ya, karena nanti ya. Langsung aja kalau kita pasang ke mobilnya, Kak Raskat. Bersambung. . Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, kita sudah melakukan pemasangan, sudah selesai pemasangan di mobil kakak nih, apa nih nama mobilnya? Serena 2010, bisa serena 2010, nah ini mobilnya keren banget nih sahabat Oto, di dalamnya juga keren, tadi aku juga intip, tapi Karaska ini pada akhirnya selesai memasang crossbar dan juga roofbox discovery. Tadi roofbox saya sudah coba diinjek ya, gimana tadi? Kalau diinjeknya deg-degan nggak? Kejadian banget sih tepungnya kan, ya kenapa-napa gitu, tapi emang kuas ini ya? Iya bener, tadi diinjek buktinya langsung balik lagi kan ke semula tanpa perlu dipukul-pukul gitu ya, langsung balik ke semula. Jadi gimana nih kak, ngeliatnya udah dipasang crossbarnya, juga roofboxnya? Cakep banget sih ini, ini bisa lebih banyak bawa, ya untuk membantu orang-orang juga gitu kan? Bener sekali, nah tadi roofboxnya nih kak, ini bisa dibuka dari dua sisi. Dari dua sisi, di dalamnya juga ada jaring tadi tuh. Terus kalau misalnya nih, kalau misalnya nggak rapet, roofboxnya nggak bisa dikunci. Nggak bisa dikunci, karena ini sistem keamanan dari roofboxnya atau project sendiri nih sahabat. Takutnya kan kalau nggak rapet, terus tetap bisa dikunci kan nanti pas dibawa jalan, takutnya kan ada kenapa-kenapa nih. Jadi nggak bisa. Jadi kalau misalkan over dia nggak bisa ya? Nggak bisa juga, karena juga kalau bahkan banyak yang menyarankan nih jangan sampai penuh banget gitu. Oke, oke. Kalau bahkan yang banyak menyarankan, kalau barang-barang berat malah letaknya di bagasi. Iya, iya. Nah, kalau ini untuk yang ringan-ringan ya? Iya, ringan-ringan. Tapi yang penting ini juga akan membantu menjadi bagasi eksternal dari mobil kalau misalnya bawa-bawa barang. Terus crossbar-nya juga bisa sampai menahan beban 75 kg, Kak. Oh, oke. Crossbar-nya juga kuat banget. Jadi next, gimana nih Kak Raska? Apa nih kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan? Ya, kegiatan yang udah ada semoga makin lebih bisa membantu banyak orang dan bisa meluas di dalamnya. Amin, amin, amin. Oke, nah kalau gitu nih sahabat otom, buat sahabat otom yang juga pengen pasang crossbar atau roofboxnya Kak Raska juga bisa datang ke seluruh toko variasi di seluruh Indonesia. Karena akses otom project itu sudah ada dari asisnya Papua, Kak. Oh, oke, oke. Dan juga ada di otom project garage, kalau misalnya aku pemasangan di repos.square, blog nomor 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Terus juga bisa beli di Shopee, Tokopedia, dan juga Bibi. Jangan lupa untuk follow ke media sosialnya otom project di TikTok dan juga Instagramnya otom project. Dan juga akunnya Kak Raska di? Raskanadilyan, Instagram ya. Iya, Raskanadilyan. Follow di Sabroto, pantau gimana kegiatan-kegiatan sosial yang menarik banget dari Kak Raska. Kalau gitu jangan lupa untuk like video ini, subscribe di Youtube Otom Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Otom Project. Nah Kak, kita punya yel-yel nih biasa dari Otom Project. Otom Project bikin mobil auto keren. Gimana Kak? Kita closingnya dengan itu ya. Boleh, boleh, boleh. Otom Project bikin mobil auto keren. Auto keren. Oh, auto keren. Kita mau lagi nih sama Otom. Otom Project bikin mobil auto keren. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax